Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan berinteraksi dengan warganet menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar lalu lintas mudik. Dikutip dari Instagram pribadi Irjen Pol Aan Suhanan at aan.suhanan67 dan Instagram at korlantasntmc. Kakor Lantas merespon pertanyaan dari salah satu netizen atau warganet terkait kebijakan yang diambil Kor Lantas dalam mengelola mudik. Sambil menunggu buah puasa, seru nih bacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, kita buka ya. Nah ini menarik nih. Nah ini pertanyaan bagus. Makasih ya. Ini pasti ada juga dari warganet yang lain yang mempunyai pertanyaan yang sama. Jadi menurut riset yang kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan, tahun ini masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik itu ada 71 persen lebih. Artinya setara dengan 193,6 juta orang. Kalau kita compare lagi ke beberapa negara di Eropa, di seluruh warga negara, Irlandia, Gelanda, Sweden, Jerman, Perancis, bergerak bersama-sama. Itu setara dengan tadi, apabila kita break down lagi, 31 persennya masyarakat bergerak ke Jawa Tengah. Dan 19,44 persen ke arah Jawa Timur. Yang bergerak sebaliknya, artinya dari Jawa yang mengerah ke Jabodotabek, hanya 3,35 persen. Terjawabkan, kenapa kita memprioritaskan warga masyarakat yang mudik dari arah Jabodotabek ke arah Jawa. Dan sebaliknya, pada syarat harus sebalik, ini juga kita akan berlakukan hal yang sama. Percayakan pada kami dan seluruh Srikonder yang mengatur, kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin, dengan semangat dan kerjasama yang baik, agar mudik tahun ini sukses, aman, lancar, dan selamat. Menjadi mudik yang ceria, penuh makna. Silahkan berkomentar rame-rame di media sosial saya dan korlantas NTMC. Insya Allah akan saya jawab.